Ketua Partai Gerindra Pesawaran Ahmad Riko Julian D. Tuding telah melakukan penganiayaan menggunakan senpi terhadap sejumlah remaja, namun hal tersebut dibantah bahkan ia menganggap difitnah dan merasa dizalimi. Kejadian yang berlangsung di depan rumah Riko pada Minggu 17 September 2023 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat Dinihari, di mana ia melihat dari CCTV ada beberapa pemuda yang mencurigakan, melihat hal tersebut Riko mencoba menelpon tetangga namun tidak ada yang merespon. Merasa diri dan keluarga terancam oleh sejumlah pemuda tersebut, kemudian ia melakukan suatu tindakan dengan membawa sebuah senpi untuk menghalau para pemuda tersebut saat tengah menginterogasi para remaja. Tersebut, Riko semakin curiga mendengar jawaban mereka, sebab satu mengaku tengah bermain bowling di depan rumah menggunakan batu, kemudian satu lagi tengah memotong rumput, bahkan ada yang beralasan hendak mengambil kelapa, bahkan ada yang mengaku sedang menagi hutang. Tetapi saat hendak menggeledah mobil tersebut, keluar dua orang pemuda, salah satunya seorang perempuan yang mengaku tetangganya, kemudian menghalangi dan tidak memperbolehkan warga untuk menggeledah mobil tersebut. Terkait dengan pemberitaan di mana dirinya disebut melakukan penganiayaan dalam kondisi terpengaruh minuman keras, dan juga dalam pemberitaan disebutkan dirinya memiliki senpi ilegal, ia membantah dengan tegas hal tersebut. Sebelumnya, telah viral video sejumlah pemuda dianiaya oleh seseorang yang merupakan ketua Partai Gerindra Pesawaran pada minggu dini hari di perumahan Cendana Indah, Sukabumi, Tirta Yasa, Bandar Lampung. Jadi, saya di sini, Ahmad Riko Julian, ingin memberikan klarifikasi mengenai berita yang simpang siur, yang tidak tahu kebenarannya. Artinya, kejadiannya ialah 2 malam lalu, jam 2 malam, di rumah saya sendiri. Ada beberapa pemuda yang saya lihat dari CCTV, gerak-geriknya mencurigakan. Saya sudah coba telpon tetangga kiri-kanan, tetapi tidak ada yang menjawab. Mungkin karena itu posisi sudah jam 2 pagi. Karena di rumah saya itu ada orang tua saya yang sedang sakit, ada anak balita saya, kebetulan saya masih menjaga anak balita saya karena istri saya ke Jakarta, keluar kota. Karena merasa di rumah saya dan keluarga saya terancam, otomatis saya melakukan suatu tindakan. Kebetulan saya mempunyai senjata api yang sudah ada izinnya resmi dari kepolisian. Itu saya bawa, begitu saya membuka pintu, pelaku kabur. Saya lompat pagar, ketika saya lompat pagar, saya tanyakan kepada pelaku, mau apa? Saya bilang, mereka coba melakukan semacam perlawanan. Dan yang satunya kan boleh dilihat di CCTV yang sudah menyebar di rekan-rekan media bahwa dia membawa parang. Bisa dilihat, itu saya lakukan tembakan peringatan. Karena memang senjata saya juga senjata bela diri. Jadi kita melakukan peringatan dulu. Sudah saya melakukan peringatan, saya interogasi orang-orang tersebut. Sambil saya menelpon RT, menelpon Polsek, saya tunggu. Saya interogasi mereka, dibantu ada beberapa warga. Interogasinya ini, mereka ini berbelit-belit. Yang satu, ngomong lagi main bowling depan rumah, pakai batu. Ada di CCTV itu, dia lempar-lempar batu. Yang kedua, lagi ngambil kelapa karena haus. Kata dia. Yang ketiga, ada lagi ngomong lagi menagih hutan. Nggak sinkron. Nah, ketika saya, kamu ambil kelapa, mana pedang tadi? Saya bilang, atau parang tadi, saya bilang. Dibilang dia nggak ada, Pak. Begitu ada warga, saya suruh warga cek geledah ke mobil. Ternyata setelah digeledah ke mobil, ada dua orang yang turun. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan tidak memperolehkan menggeledah mobil tersebut. Perempuan itu, mengaku tetangga saya. Saya tetangga, Pak, samping rumah. Kenapa kamu jam 2 malam seperti ini? Ya, karena kan media tahu sendiri. Masa ada perempuan, udah itu laki-laki, jam 2 malam di depan rumah orang, membawa parang. Dan lain kan nggak masuk akal. Gitu. Kalaupun memang benar dia mau ambil kelapa, yang dia bilang. Kelapa itu di lahan saya. Kan kira-kira gitu. Apalagi itu di media, disuduh disebutkan bahwa mereka semua ini bilang, saya melakukan penganiayaan. Saya dalam keadaan mabuk. Dia bilang, itu semuanya nggak benar. Karena kita semua tujuan itu membela diri. Dan perlu saya tegaskan di sini, Polsek Sukabumi mengeluarkan mereka. Tolong di garis bawah ya. Polsek Sukarame mengeluarkan mereka. Itu karena memang, saya bilang bahwa, ya kalau memang nggak, kira-kira nggak ada bukti dan lainnya, Sudah panggil saja orang tuanya. Saya bilang, silahkan. Kalau memang itu, seperti itu, saya bilang. Karena kita ini kan mau damai-damai aja. Tetapi, saya bilang, tetapi. Karena sore hari ada berita yang muat bahwa saya ini arogan, senti ilegal. Saya langsung melamporan balik dengan dugaan, ya, dugaan, apa? Pasal 53. Ya, pasal 53. Artinya, percobaan pencurian. Ada itu, pasal ya. Percobaan pencurian. Nah, dan akan kita pertimbangkan lagi, fitnah. Pencemaran nama baik itu banyak kan di multimedia. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi Kupas TV melaporkan. Terima kasih.